Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belajar Allah itu Maha Esa Allah Maha Esa artinya Allah itu hanya satu Allah tidak punya bapak dan tidak punya ibu Allah tidak punya anak dan tidak pula diperankan tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala hanya Allah yang boleh menyembah selain kepada Allah itu disebut dengan syirik dan orang yang menyembah selain kepada Allah disebut musyrik orang yang musyrik akan mendapat dosa besar dan masuk neraka jika tidak bertawabat setelah kita tahu bahwa Allah itu Maha Esa sekarang kita akan mengenal tentang manusia manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling simpan oleh karena itu manusia wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala manusia juga merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain maka kepada sesama manusia kita harus berjaling membuat baik manusia dilengkapi anggota tubuh yang memiliki banyak manfaat seperti mata untuk melihat hidung untuk menghirup udara dan mencium bau telinga untuk mendengar tangan untuk memegang kaki untuk berjalan kita dapat bersyukur kepada Allah salah satu caranya adalah dengan mengucap Alhamdulillah Mungkin cukup sekian maaf dari kita hari ini semoga kita selalu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi orang yang tidak musyrik tidak syirik tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Cukup sekian ada mesas kian kurang nombor di maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!